Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Warta Madu Malam. Pemirsa, bus pariwisata menabrak belasan mobil dan kendaraan roda 2. Kecelakaan beruntun itu terjadi di Jalan Raya Singaraja Denpasar, Tabanan Bali pada Sabtu siang. Bus pariwisata menabrak belasan mobil dan kendaraan roda 2. Kecelakaan beruntun itu terjadi di Jalan Raya Singaraja Denpasar, wilayah Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan Bali pada Sabtu 18 Juni siang sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dari informasi yang dihimpun, bus diduga mengalami remblom hingga menabrak kendaraan yang tengah parkir dan melintas di Jalan Raya. Bus yang mengangkut wisatawan melaju dari arah utara atau kawasan Bedugu, Tabanan ke Selatan. Sesampainya di dekat TKP, di kondisi jalanan yang menurun, bus diduga mengalami remblom hingga menabrak sejumlah kendaraan. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Tabanan AKP Canisius Franalta mengatakan, dari data sementara, bus menabrak 12 kendaraan yang meliputi 10 mobil dan 2 sepeda motor. Dalam kecelakaan tersebut, 1 orang tewas dan 8 orang lainnya mengalami luka yang kemudian dilarikan ke RSUD Tabanan. Selain itu, kini anggota kepolisian tengah mengumpulkan sejumlah data mengenai kecelakaan beruntun tersebut. Dari Tabanan, Bali, Tim Liputan Madu TV, Mewartakan.